diketahui sebuah limas yang mana itu adalah limas persegi ya limas persegi berarti alasnya berbentuk persegi ini ya persegi yaitu ab sama dengan bc tinggi limas 9 cm sisi alasnya ini 24 24 yang dimaksud dengan tinggi limas adalah dari T puncak ini sampai kebawah sampai sini ya Nah ini adalah tingginya bukan dari tcnfc ini adalah panjang rusuk ya rusuk tegak biasanya bahasanya seperti itu baik kita kerjakan saya gambar ulang dulu supaya lebih lebih enaknya dipahami baik ini gambar-gambar bilang hai 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 ingat ini ada T A B C D ya ini adalah T kemudian dari titik tengah ini itu kita tarik garis itu sampai di sini ya nah ini ini anggaplah O kemudian kita bisa nyari sini ya ini misalkan P jadi kita ada segitiga siku-siku itu T O P nah carilah dulu TP nya kemudian kita mencari rusuk nah ya kita mencari TP nya disini Baik kita lanjutkan Hai karena diketahui adalah panjang rusuknya Hai rusuknya masing-masing berapa sini 24 ini juga tingginya disini adalah sembilan berarti kalau saya gambarkan segitiganya hai 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 T O P ya T O nya adalah sembilan Hai O P nya tentunya separohnya 24 berarti 12 ya mencari TP berarti akar dari OT ditambah OP masing-masing di kuadratkan OT nya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat 81 Hai ditambah 144 4 ya jadi akar Hai akar bapak 225 kemarin bapak 15 ya jadi TP nya adalah 15 kalau sudah ketemu TP tentunya kita bisa menghitung luas segitiga segitiga menghitung luas segitiga segitiga btc gitu ya baik kita hitung luas segitiga btc Hai hitung luasnya ya jadi disini eh luas segitiga btc ya kemudian setengah alas bc tingginya adalah ttp tentunya setengah bc-nya adalah 24 24 dikali tingginya adalah 15 kita coret sama sini jadi 12 sama dengan 12 kali 15 berapa 12 kali 15 berarti 180 cm adalah 180 cm per segi ini adalah luas segitiga btc kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan itu luas permukaan apa kucutnya eh kucut limasnya baik kita naikkan luas permukaannya adalah tentunya luas permukaan limas itu ya Nah itu digambar diperhatikan luas segitiga nya adalah sama semua jadi ada 4 kali luas segitiga tentunya ditambah luas alas gitu ya luas alasnya bentuknya apa luas alasnya bentuknya adalah berarti 4 kali luas segitiga adalah 180 luas alasnya bentuknya adalah sisi kali sisi ya 24 kali 24 nah ini berarti 4 kali 180 adalah 720 ya 720 kamu tambah 24 kali 24 itu adalah 576 tentunya hasilnya ini ini adalah 1296 cm per segi inilah jawabannya ya terima kasih terima kasih